Karena rasa syukur itu manifestasi dari fikir kita kepada Tuhan Sang Maha Kuasa Ketika hati kita kosong dari rasa syukur Yang ada adalah rasa kurang dalam diri kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu amin Dalam video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua Tentang bagaimana caranya agar rezeki kita terus mengalir teman-teman Nah ini saya ingin berbagi cerita teman-teman Mungkin teman-teman pernah mengalami isi dompetnya kosong Isi sakunya kosong teman-teman Nah ini tema yang saya ambil Yang saya ingin bagikan kepada teman-teman Sebuah tip atau solusi teman-teman Kita sharing-sharing bareng-bareng teman-teman Apakah dompet anda kosong? Nah ini yang akan kita bahas teman-teman Teman-teman ku semua Ini mungkin pernah dirasakan oleh mayoritas kebanyakan kita teman-teman Dimana ketika isi dompet kita kosong Isi saku kita kosong apa yang ada dalam benak hati kita teman-teman Apa yang ada dalam pikiran kita teman-teman ku semua Baiklah Isi dompet boleh kosong teman-teman ku semua Isi saku kita boleh kosong akan uang Akan tetapi jangan biarkan hati kita kosong teman-teman ku semua Jadi saya ulang Isi dompet boleh kosong Isi saku kita boleh kosong Akan tetapi jangan biarkan hati kita kosong teman-teman ku sekalian Kenapa demikian Ketika hati kita kosong Kosong dari rasa bersyukur Kosong daripada kita bersikir kepada Allah Maka disanalah sejatinya Rizki kita telah berkurang teman-teman ku semua Jadi kenapa kita harus mengisi hati kita Dengan perasaan syukur yang terus menerus teman-teman Syukur adalah Sebagai lambang suatu Keberlimpahan teman-temanku sekalian Teman-teman mungkin masih ingat di video sebelumnya Ini telah kita bahas Mungkin nanti saya akan jantumkan link Linknya di dalam deskripsi di bawah ini teman-teman Oke teman-teman Kenapa kita harus mempunyai Sebuah rasa keberlimpahan Nah rasa keberlimpahan ini Manifestasi dari sebuah rasa syukur Sedangkan rasa syukur itu manifestasi daripada Sikap kita Zikir kepada sang maha pencipta Sang maha kuasa teman-teman Yang mana Dialah yang mencukupi semua kebutuhan kita Yang mencukupi segala kapasitas rezeki yang mengalir dalam diri kita Yang mengalir dalam rumah kita teman-teman Kuncinya adalah Jangan biarkan hati kita kosong oleh rasa syukur teman-teman Ketika hati kita kosong dari rasa syukur Maka yang ada di sana adalah ekspresi kekurangan Sebuah rasa kurang terus Maka disinilah law of attraction kita sedang bekerja teman-teman Kemiripan akan menarik sebuah kemiripan Ketika hati kita kosong dari rasa syukur Yang ada adalah rasa berkurang dalam diri kita Maka yang akan kita tarik adalah sebuah kekurangan Kekurangan, kesusahan, dan kesusahan Nah semua itu identik dengan kegelisahan Identik dengan kesusahan Kesusahan hidup Baik kesusahan dari segi finansial Maupun kesusahan dari segi kebahagiaan teman-temanku semua Maka disinilah yang harus kita perhatikan Yaitu sebuah rasa keberlimpahan Ketika hati kita dipenuhi dengan rasa keberlimpahan Rasa bahagia Maka seperti halnya kita telah membuka pintu rezeki kita teman-teman Nah disanalah rezeki kita akan mengalir deras Nah ini yang harus kita perhatikan teman-temanku sekalian Nah jadi dalam video yang singkat ini Kesimpulannya adalah Mungkin dompet kita boleh kosong Saku kita boleh kosong Akan tetapi jangan biarkan pintu rezeki kita dibatasi oleh dompet kita teman-teman Isi dompet kita ini terbatas sekali Isi saku kita juga terbatas sekali teman-teman Akan tetapi hati kita adalah sebuah muatan yang tiada batas Disana berisi kebahagiaan yang tanpa batas Jadi ketika hati kita ini diukur dengan kondisi isi dompet kita Maka berarti kita telah berada pada titik kekurangan teman-teman Jadi jelas sekali ya Jangan dibatasi hati kita oleh keadaan dompet kita Oleh keadaan saku kita Ketika dompet kita kosong Dia akan kembali penuh dengan sendirinya Ketika uang saku kita kosong Saku kita kosong dari uang Suatu ketika dia akan kembali penuh oleh uang teman-teman Intinya adalah hati kita Kalau hati kita senantiasa bahagia Maka dia akan menarik sebuah rezeki dari segala penjuru teman-temanku sekalian Nah baiklah teman-temannya Ini perlu dicatat dan diingat Ketika hati kita dalam kondisi keperlimpahan Dalam kondisi kebahagiaan Maka dia akan menarik sebuah rezeki dari segala penjuru Baiklah teman-teman Ini adalah intinya Semoga video yang singkat ini Bermanfaat untuk kita semuanya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!